Intro Pemirsa meja redaksi kami telah memilih 4 peristiwa kriminal yang mencuat sepanjang tahun ini Salah satunya kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang membatat perhatian publik Lengkapnya dalam kilas balik 2022 Intro Pertengahan tahun 2022 masyarakat dihentakkan emosinya lantaran kronologi peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansa Joshua Utobarat atau Brigadir J yang sebenarnya terbongkar Brigadir Joshua tewas lewat satu rancangan skenario pembunuhan Aktor intelektualnya Irjen Verdi Sambo yang kala itu masih menjabat Kadif Propam Mabes Polri Ia yang merancang skenario pembunuhan anjudannya Peristiwanya terjadi di rumah dinas di Komplek Polri Durentiga, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 Efeknya sidang kode etik profesi Polri memecat 5 perwira polisi yang dianggap menghalangi proses hukum kasus kematian Joshua yang sesungguhnya Lainnya Polri juga melakukan mutasi untuk sejumlah personilnya lantaran tidak profesional dalam penanganan proses hukum kasus yang sama Baris tim Mabes Polri menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan Mereka adalah Verdi Sambo, Barada Richard Eleizer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, sopir pribadi di lingkungan keluarga Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan terakhir istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati Ini ekspresi wajah Christian Rudolf Tobing 36 tahun Senyumnya mengembang sambil membawa troli pengangkut barang di sebuah lift di bangunan sebuah apartemen di Jakarta Pusat Padahal Rudolf baru saja menghabisi nyawa rekannya sendiri Ayu Yunia Rizabani atau Ica, wanita berusia 36 tahun Peristiwa pembunuhan itu terjadi di kamar apartemen Rudolf sendiri Dan bungkusan besar di dalam troli itu adalah jasad korban Ica Di hadapan polisi, Rudolf mengaku ia membunuh Ica karena korban bagian dari persoalan yang sedang ia hadapi di dalam lingkar pertemanannya Usai membunuh, Rudolf membungkus jasad Ica dengan plastik hitam lalu membuangnya di kolong tol becak kayu Rizki Ahmad Noviandi 31 tahun jadi ayah yang huas Tangannya berlumuran darah dari anaknya sendiri Betapa kejinya, ia membantai darah dagingnya Seorang anak perempuan berumur 11 tahun berinisial KPC atau biasa dipanggil keke Sebilah parang di tangan Rizki menamatkan hidup keke Peristiwanya terjadi di dalam rumah Rizki di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat Tepat tanggal 1 November 2022 Mulanya Rizki dan istrinya NI ribut soal pelunasan utang di bank Cekcok mulut itu terjadi di pagi hari tanggal 1 November Pada keributan pertama, Rizki mengalah Ia enggan bersitigang untuk meributkan soal utang Sebab itu ia keluar rumah Berikutnya Rizki kembali lagi ke rumah Keributan pecah lagi Bahkan sang istri minta cerai lantaran urusan utang tersebut Disinilah pelaku Rizki marah besar Dirinya sudah di luar kontrol Ia mengamuk dengan parang yang berkelebat Dio Davas Wadila pemuda burusnya 22 tahun ini Jadi pembunuh berdarah dingin Lainnya aksi pembunuhan Dio pun senyap alias tak gaduh Mulanya peristiwa tragis terbit pada Senin pagi 24 November Pasangan suami istri Abas Asyar 58 tahun Dan Heri Riani 54 tahun Serta anak perempuan mereka Dea Khairunisa 25 tahun Ditemukan tewas di dalam rumah mereka Di Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Belakangan diketahui ketiganya tewas karena menenggak racun Aparat kepolisian kerja cepat mengungkap misteri kematian satu keluarga ini Singkatnya tidak sulit bagi polisi untuk menyasar pelaku utama peristiwa ini Polisi mencium Dio Dava, satu-satunya anggota keluarga yang lolos dari jebakan racun pada Senin pagi itu Dava mengakui perbuatannya Di hadapan polisi Dava mengaku sakit hati pada keluarganya Ia mengaku kesal lantaran dibebani jadi tulang punggung keluarganya setelah sang ayah pensiun Karena dari itu Dava merencanakan aksi pembunuhan senyap Ia beli racun arsenik secara online beberapa hari sebelumnya Kemudian pada Senin pagi 24 November Racun mematikan itu ia tabur ke dalam minuman yang sering disuguhkan sang ibu untuk keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!